Intro Dengan sebuah alasan yang sangat kuat, membuat Lesti Kejora menolak honor besar yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Hal semua itu membuat seorang Presiden tak terasa teteskan air mata. Memang Sosialistik Kejora memiliki banyak sekali penggemar, karena dengan kelembutan hati dan sikap rendah hatinya yang membuat para fanbase-nya tak bisa berpindah hati. Namun sebelum lanjut, mohon cari Anda untuk tekan subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya. Agar Anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Sebagai penyanyi dangdut paling fenomenal, Lesti merasa bahwa honor besar yang diberikan Presiden Jokowi atas aksi memukaunya di pernikahan putra tersayangnya tersebut terlalu amat besar baginya, hingga membuatnya menolak secara halus honor besar tersebut. Selain itu semua, sebuah alasan yang paling kuat dengan menolak honor tersebut adalah karena Presiden sudah banyak memberikan hadiah besar kepadanya, seperti memberinya sebuah rumah juga gelar kehormatan dan penyanyi terbaik yang telah ia dapatkan dari Presiden. Tentu saja Presiden Jokowi, juga Ibu Iryana, ikut terharu atas keputusan mulia yang diambil Lesti. Sebagai istri dari Rizky Bilar, ia merasa bahwa mendapat undangan khusus dari Presiden kemarin saja sudah merupakan suatu kehormatan baginya, karena bisa masuk dan membaur bersama tamu undangan dari banyak galangan. Semua keputusan ini juga mendapat banyak dukungan dari sang suami, karena hadiah rumah yang telah diberikan Presiden Jokowi kemarin terasa sudah cukup. Sebab dari semua itu mereka bisa hidup bahagia, usai segala permasalahan rumah tangga yang terjadi di kehidupannya, apalagi tentang kabar kebangkrutan bisnis mereka. Sebagai orang yang telah memimpin negeri kita ini, telah banyak berucap syukur, karena akhirnya acara pernikahan putranya bisa berjalan dengan sukses. Itu semua berkat masyarakat dan juga aparat yang selalu membantu dan mensupport atas acara besar ini. Kaisang Pangharap dan Erina Godono sebagai pengantin baru juga berucap terima kasihnya, dengan doa tulus yang diberikan tamu undangan juga masyarakat luas tentang pernikahannya. Penampilan Lesti kemarin memang banyak mendapat sorotan karena ia tampil sangat memukau dan menarik, apalagi saat ia keluarkan cengkok khas yang tak bisa ditiru oleh penyanyi dangdut lainnya. Sebagai orang tua dari Lesti, Bapak Endang Mulyana merasa bahwa Lesti memang telah menerapkan ajaran baik yang telah diajarkannya sejak mulai dini. Semoga semua hal mulia yang telah dilakukan Lesti akan menambah banyak mendapatkan rejeki yang berlimpah dan selalu diberi kebahagiaan dunia akhirat. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya.